hai 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 semua Assalamualaikum hari ini dapur Umi Ulfa mau masak menu yang sangat simpel praktis dan enak ini sambal goreng kering udang rebuan kacang tanah dan ini rasanya pedas nah untuk tahu resep dan cara buatnya simak videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe like komen dan share video ini ya terima kasih untuk bahan dan bumbunya disini simpel banget ada 100 gram udang rebuan 30 gram kacang tanah untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai merah besar cabai rawit garam dan kaldu camur nah untuk pertama disini langkahnya saya akan haluskan dulu bumbunya ini saya masukkan dulu ke dalam blender ya semuanya jangan lupa tambahkan sedikit air atau minyak goreng ya untuk memudahkan proses blendernya dan ini bumbunya sudah halus ini sudah siap untuk ditumis sekarang saya akan lanjut ke step berikutnya saya akan goreng semua bahannya yaitu kacang tanah dan udang rebuan nya untuk pertama ini saya akan goreng kacang tanahnya dulu dan tips untuk menggoreng kacang tanah supaya tidak muncrat atau meletup ini harus terus diaduk dan menggunakan api kecil api sedang cenderung kecil dan tetap diaduk nah ini kelihatan kacang tanahnya sudah mulai kecoklatan ini tandanya sudah matang dan sekarang ini siap untuk diangkat dan ditiriskan tahap berikutnya kemudian disini saya goreng udang rebuan nya nah tips untuk udang rebuan nya tetap pernyah sampai berhari-hari ini harus digoreng dengan api yang kecil kemudian tetap diaduk supaya matangnya merata dan digorengnya ini sampai teksturnya benar-benar ringan kemudian nanti pas ditiriskan ini harus ditiriskan lebih lama sampai benar-benar minyaknya itu titis nggak ada yang netes supaya nanti renyahnya ini awet untuk bahan utamanya sudah selesai digoreng dan sisihkan kemudian disini lanjut ke tumisan bumbunya ini bumbunya saya akan tumis sampai tanak dan mengeluarkan minyak supaya nanti hasil dari sambal goreng kering ikan rebuan ini lebih awet tambahkan garam dan kaldu jamur kalau teman-teman suka gula pasir boleh ditambahkan nah untuk bumbunya disini sudah kelihatan agak mengering ya minyaknya bumbunya sudah keluar kemudian sudah tanak kemudian masukkan udang rebuan yang sudah ditiriskan lumayan lama dan kacang tanahnya juga pada saat percampuran bahan utama dan bumbunya ini usahakan pakai api kecil supaya lebih bisa tercampur dengan merata dan ini bumbunya supaya nggak gosong ya dan cukup dimasak sebentar saja sambal goreng udang rebuannya sudah matang dan disini saya akan pinggirkan dulu ya supaya nanti minyak-minyak itu jatuh ke bawah sambal goreng udang rebuan kacang dan tanahnya ini sudah siap untuk disantap ini rasanya enak banget perpaduan rasa gurih dan pedasnya ini menyatu nah buat teman-teman yang pengen masak udang rebuan jangan lupa cobain resep yang satu ini ya semoga bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum